Hai ya teman-teman kita sudah masuk ke Exim College Station Hai teman-teman semua kembali di channel bapak jaman now kalau kita lihat kondisi saat ini kita sedang keluar kota udaranya enak banget dan tempat yang kita tuju ini adalah lokasi yang memang untuk anak-anak sekolah terutama kuliah ya kita ada di College Station di depan kita ini sudah lingkungan kampus-kampusnya namanya Texas NM salah satu kampus besar yang ada di Texas jadi di Lungkongan kampus ada gereja selain ada gereja nggak jauh masih masih walking distance ada Islamic community center sayangnya mungkin karena kovid jadi kayaknya kita nggak bisa masuk mungkin next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman saya Rio dari Houston Texas hari ini kita ada di College Station tempatnya Texas NM hari ini saya bersama dengan sepupu saya yang alumni dari Texas NM Irene Sumolang Halo jadi kita akan bawa teman-teman semua untuk keliling kampus digaid sama yang udah pro karena berapa lama di sana sini di College Station waktu itu aku tinggal berapa tahun lima tahun lima tahun lima tahun jadi sampai sekarang masih sering bolak-balik masih sering bolak-balik jadi kita nggak mungkin kesesat nah jadi ikutin terus kita di channel Bapak Jamandau let's go jadi sebelum kita nyebrang kita lirik kiri dan lirik kanan di paling kanan itu di sana ada dorm kelihatan ya teman-teman dan sebelum kita nyebrang nungguin lampu merah nih bisa di depan kita juga ada kantor pos dekat dengan tempat kuliah kita udah mulai masuk ke dalam lingkungan kampus jadi ini salah satu dorm tempat asrama anak-anak yang baru masuk ke dalam lingkungan kampus masuk ya kalau kuliah ya Oh anybody kan boleh masuk sini tapi biasanya kalau anak Indonesia kita lebih suka tinggal di apartemen-apartemen itu satu lebih mahal space-nya kan kecil cuma kamar orang tuanya datang dari Indonesia nggak bisa tinggal di dorm kadang-kadang para ibu suka tinggal di sini sampai sebulan dua bulan kalau tinggal di apartemen ya seperti rumah dining hall untuk yang tinggal di dorm jadikan gitu enggak bisa masak nah ya di emakannya makannya ini hal jadi bisa kayak beli meal plan gitu Kak pakai kartu kalau student ID bisa di kredit kartingnya digesek di dalam terdapat fast food fast food yang umum dijual di luar kampus yang mau pinjem sepeda juga bisa ini kayaknya yang warna-warna maka ijo nih ya oh water fountain biasanya dulu kalau kita tunggu bus kapannya itu nah water fountain oh anak-anak kampus yang nunggu bus disini ya ini tempat makan ini tempat makan di anak-anak kampus nih ya anak-anak di luar juga boleh makan oke bisa dining hall welcome to EG ini kliniknya untuk student kalau sakit ini mahasiswa kalau lagi sakit ada tahap apa kalau boleh masuk sini sama aku kena flu atau something ke sini enggak keluar salah satu gedung tua yang ada di College Station Texas NM YMCA sementara di seberangnya ada gedung baru jalan-jalan ini sekaligus mengenalkan putri kami dengan dunia lingkungan kampus ini waktu kita kuliah kalau bilang mau ketemu di mana di Jamgadang itu dia Oh Jamgadang ya Jamgadang NM ini kalau janjian oke di daerah mana Jamgadang oke kalau dibilang Jamgadang enggak tahu ini main campus West Campus ada lagi sebelah sana jadi ini enggak separuhnya aja lah nyata luas ya enggak tahu nih sanggup enggak jalan ke West Campus kalau Egy yang lama ingat Egy ingat ini dulu gedung ini itu kalau nggak salah gedungnya ISS International Student Center Oh beda kan nggak kayak gitu kalau masih ingat nggak kayak gini dulu ada anak kampus yang perlu pertolong tinggal pencet dan akan datang bantuan kalau misalnya kita pulang malam di kampus oh let's say dari satu gedung ke gedung lain kita bisa telepon kadang kita di escort Oh temen kanterin dong dari gedung sini ke gedung sana itu dateng ya tapi aku belum pernah kita jalan seorang lihat teman-teman banyak iklan karena tempat yang kita setuju selanjutnya adalah gedung tempat kumpulnya karena mahasiswa kampus tempat kumpul ini kalau aku baca di online ya dibilang apa ENM living room nanti lihat kenapa dibilang yang unik untuk semua yang masuk kalau bisa topinya di lepas itu untuk menghormati para mahasiswa-mahasiswa yang gugur pada saat bertugas ke sebagai tentara kalau para Egi masih ingat Memorial Student Center lebih beda dengan yang tampatan lama nah kita masuk ke Texas NM living room di sini mahasiswa bisa main piano ngobrol atau bahkan tidur teman-teman nanti bisa minta tolong dibangunin kalau melihat sini seperti melihat ballroom nya Harry Potter ya teman-teman kelihatan bagus nah kalau yang ukiran kayu ini adalah perjalanan sejarah dari Texas NM ini World of Wonder nih kayak yang meninggal waktu perang nih ini loh kak yang aku bilang nih ada tahunnya jadi aku kalau baca namanya udah langsung tau oh dia angkatan tahun 35 oh kelarin aku angkatan pasong pas nomor ini dua ribu nih 86 89 sekarang kita masuk ke hall of honor di sini dipasang muka-muka para mahasiswa yang sudah berpulang pada saat bertugas mungkin mereka punya jasa yang besar ya makanya bisa sampai ada mukanya jadi untuk student yang menunggu kelas berikutnya biasanya mereka menunggunya istirahatnya daripada pulang ke apartemen mereka istirahat di sini duduk-duduk kembagaan sebagai mahasiswa Texas NM ini diikuti dengan penjualan merchandise sehingga para mahasiswa bisa punya segala macam dari ujung kaki kaos kaki ya sampai kaos sampai penutup kepala segala macam pernek-pernek dijual di sini selain bisa dibeli di langsung di Texas NM ya bisa juga beli di Walmart tapi ya kalau mau yang original ya di sinilah tempatnya ya kita akan keluar dari gedung ini dan melihat gedung-gedung lainnya di sekitar Texas NM welcome to the new cloud dulu enggak kayak gini ini baru di renovasi baru jadi gede wah gila nih dulu enggak secantik ini besar banget ya ini tempat football stadium ya sekarang kita mau lihat kuburannya kuburannya maskot dari NNM agak sulit ya ngomongnya NNM 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 katanya mereka bilang tradisinya ravelly nya tuh ditaruhnya tuh ngoncong sama pao nya tuh gak ngadap ke ke scoreboard karena waktu itu ravelly dibawa ke game oke jadi ceritanya diikut nonton dia tetap ikut lihat skornya berapa karena itu kenapa ada scoreboard jadi kuburannya menghadap ke scoreboard karena Texas sebesar di olahraga football Texas NM juga menghasilkan banyak pemain-pemain NFL terkenal seperti Von Milo ternyata kampus Texas NM ini luas banget ya dan ini belum setengahnya jadi kita berada di depan patung yang nanti mungkin kita akan cerita bersama Irene dan gedung kaosilnya besar banget dan menurut informasi kapasitinya bisa sampai 102 ribu orang bayangin ya itu hanya untuk kampus Texas NM luar biasa ya ini Radar Tower ini Radar Tower dulu kita anak-anak Indonesia Permias Permias Kali Station setiap Spring biasanya E&M suka bikin International Week jadi di Radar Tower jadi di Radar Tower ini tari saman sudah pernah nampil angklung sudah pernah nampil nari betawi apa namanya dari topeng dari topeng aduh bukan topeng ada satu lagi itu juga udah pernah nampil disini kita yang bawa waktu itu kita bawa kita main angklung pakai lagunya Texas NM jadi ada satu temen kita yang pintar dengan main musik dia bikin melodinya untuk dipainin lagu Egy Warham pakai angklung tambah ini pernah posting itu kak di mana namanya di Youtube kan kalau di cari di Youtube pasti ada angklung Egy Warham keren loh terus kita latihan disini kan kita puji ke pantua bawa pinjem pakai main disini wuh rame orang nonton kita lakukan lalu lama lalu lama kita lakukan lalu lama 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 jadi kita masih lewat asrama lagi dimana-mana asrama ini ada jognya enak banget ya dalam kampus begini ya suasananya memang di dalam kampus ini enak banget ya adem kebetulan gak samar-samar banget banyak pohon dan tinggalnya ya di kanan ini mereka punya dorm yang mereka gak mau tinggal di luar tinggal dekat ke kampus peaceful damai jadi untuk belajar sortinya bisa maksimal dengan situasi keadaan yang nyaman di dalam kampus dan ini academic building nya Texas NM jadi di depan academic building sini ada patung yang saat ini gak boleh masuk itu Lawrence Ross jadi kebiasaan anak-anak di Texas NM kalau mereka mau ujian mereka tradisinya menaruh koin di sepatunya biar bisa lulus unik ya century tree century tree apa tuh baru century tree ini kayak kalau mereka kalau aku gak salah ya ini pohon yang paling tua kalau pohon tua di sini biasanya Egy kalau dia mau propose pacarnya itu dibawa ke sini jadi kalau pacaran udah mengarah ke arah sini oh kalau gak salah orang udah bilang kalau pacaran jangan bawa cewek lu ke daerah sini karena nanti mereka expect bakal dipropos dibawa pohon oke untuk para student-student perempuan yang akan kuliah di Texas NM hati-hati hati-hati kalau dibawa ke sini yang perempuan menunggu tetapi yang lelaki harus berhati-hati karena ini pohon sebagai simbol bahwa akan ada propose untuk kejenjang yang lebih serius jadi kalau memang belum mau serius harap menghindari area ini karena sudah siang dan sudah lewat jam makan jam makan siang kita terpaksa harus meninggalkan Texas NM yang luas banget ini kita harus pulang karena perjalanan Houston juga masih panjang daerah ini namanya North J buat yang pernah di NM pasti tau daerah sini masih kenal banget ini kayaknya yang masih tersisa dari Old College Station ini ini jadi termasuk bangunan bagian dari yang lama ya yang masih bagian bangunan-bangunan lama soalnya daerah sana tadi kan yang daerah belakang udah banyak bangunan baru kan oh oke sekarang jalannya ditutup dulu ini misalnya buat mobil oh ini ya tapi udah gak bisa lagi sekarang ini tempat mahasiswa ngumpul ya iya bagus ya gedungnya masih gedung tua semua biasanya kalau apa namanya mungkin ini ditutup karena kalau udah malam minggu bikinnya penuh oh so mungkin karena itu jadinya jalannya ditutup lebih aman kan jadi kyoto sushi masih ada oh ini dari dulu nih ya selama ini iya udah lama ya demikian teman-teman jalan-jalan kita di College Station Dan khususnya di Texas NM University Di College Station Seru ya Dan luar biasa Kampusnya besar dan fasilitasnya sangat melengkap dan memadai Ya siapa tau ke depan Anak-anak kita bisa kuliah disini Atau kuliah di tempat lainnya di seluruh dunia yang berkualitas Demikian video kita kali ini Jangan lupa subscribe channel Bapak Jamanal Kasih like dan komen Supaya channel ini Hashtag makin gregg Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye bye